selamat menikmati ibu hiring partner yang sudah bergabung di acara kita kali ini dan juga teman-teman semua baik itu graduate, alumni dan para instruktur semoga kita selalu berada dalam kondisi yang berbahagia dan tetap semangat di kesempatan kali ini kita akan melakukan online graduation untuk full time data science batch 5 mereka ini sudah melakukan pendidikan di activate selama kurang lebih 3 bulan diperkenalkan berbagai macam tools seperti misalnya data science toolbox terus juga model-model machine learning sampai ke deep learning nah di kesempatan kali ini kita akan melihat project akhir dari mereka semua ini yang nantinya akan menjadi showcase dalam acara online graduation ini oke sebelum kita mulai mungkin saya disini akan sedikit memperlihatkan dulu mengenai berapa banyak graduate yang kita ingin luluskan hari ini dan juga saya akan memperkenalkan judges kita untuk hari ini so kita coba oke 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 sebentar ada oke 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 ini adalah online graduation pada tanggal 14 Januari 2022 so kita coba lihat disini ini adalah graduates kita ada 9 orang ya disini dan dari 9 orang ini dibagi menjadi 4 kelompok yang mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 2 atau 3 orang seperti itu saya juga ingin memperkenalkan judges kita judge ya berarti karena cuma satu ya untuk hari ini yaitu Mas Dariswan Mas Dariswan boleh say hi dulu Mas Dariswan ke peserta yang ada disini Halo Pak Afif Halo teman-teman semua Bapak Harif Pak Narsif lanjut lanjut oke thank you Mas Dariswan atas waktunya untuk acara hari ini oke jadi sistemnya adalah nanti setelah oke jadi setiap tim nanti akan saya putar video untuk final projectnya atau presentasinya nah diharapkan saat timnya diputar videonya teman-teman yang merupakan anggota tim dari video yang diputar ini mohon untuk open camera dan dalam posisi siap untuk ditanya gitu ya dan nanti setelah videonya ini diputar maka saya akan mempersilahkan Mas Dariswan untuk memberikan pertanyaan kepada tim tersebut pertanyaannya boleh per individu boleh atau secara tim juga boleh jadi silahkan aja boleh tektokan boleh nanti sampai waktunya abis itu Mas Dariswan boleh bertanya sesukanya seperti itu dan disini yang bisa bertanya bukan hanya Mas Dariswan saja tetapi teman-teman yang ada disini Bapak Hibu Airing Fadner dan mungkin ada alumni disini yang ingin bertanya saya persilahkan untuk bertanya silahkan untuk tulis pertanyaannya di kolom chat nanti akan saya bacakan setelah sesi Mas Dariswan ini sudah selesai ya jadi kalau misalnya sudah langsung ada pertanyaan saya langsung tanyakan saat Mas Dariswan sudah selesai tapi kalau misalnya ada yang ingin bertanya ke tim satu gitu ya tapi sekarang sudah lewat sudah ke tim tiga gitu ya itu juga boleh ya nanti di akhir setelah tim empat selesai melakukan presentasi dan selesai melakukan tangan jawab saya akan kembali tanyakan pertanyaan yang ditujukan ke tim tertentu gitu ya karena mungkin ada yang baru kepikiran nanya dan lain sebagainya ya kita masih sangat-sangat terbuka gitu ya sebisa mungkin acara ini kalau bisa lebih interaktif ya supaya tidak hanya satu arah saja seperti itu oke kita langsung saja mulai untuk presentasi hari ini so kita lanjut ya oke kita masuk ke student presentation ya kita mulai dari tim satu tim satu ini dengan nama planting ya beranggotakan Mas Brandon Mas Joshua dan Mbak Nurvia saya mau say hi dulu ke anggota tim yang ada di sini Mas Brandon halo Mas Joshua Mbak Pia apakah sudah siap? ya halo halo selamat siang selamat siang selamat siang oke sudah siap ya kita akan sama-sama melihat presentasi dari tim pertama oke saya akan putar videonya terima kasih terima kasih kepada Mas Afif untuk waktu yang telah diberikan kepada tim kami saya mewakili tim saya juga mengucapkan terima kasih untuk judges yang telah hadir pada graduation batch kami pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan final project kami yang disebut planting final project ini kami kerjakan dalam tim yang terdiri dari tiga orang yaitu saya sendiri Joshua Yoniza dan dua rekan saya Brenna Adam dan Nurvia Idris pada presentasi kali ini bisa dilihat garis besar dari presentasi ini bisa dilihat sebagai berikut langsung saja makanan adalah salah satu kebutuhan yang paling mendasar bagi makhluk hidup meningkatnya populasi manusia setiap harinya tentu saja akan berbanding lurus dengan kebutuhan makanan manusia namun di sisi lain penyakit pada tanaman agrikultur dapat menyebabkan panen yang terlambat lebih buruk lagi menyebabkan gagal panen berkaca pada kondisi tersebut kami melihat bahwa terdapat sebuah urgensi akan adanya penanganan yang cepat dalam menangani penyakit-penyakit pada tanaman tersebut sehingga tim kami memutuskan untuk membuat sebuah aplikasi sederhana yang dapat digunakan untuk identifikasi jenis penyakit yang ada pada suatu tanaman dan memberikan rekomendasi obat atau penanganan lainnya untuk mengobati penyakit tanaman tersebut harapan kami aplikasi ini dapat digunakan oleh petani lokal dalam identifikasi jenis penyakit yang ada pada tanaman sehingga dapat segera ditangani sebelum penyakit tersebut merusak tanaman lebih lanjut di aplikasi kami, kami menggunakan TensorFlow, Flutter, Viten, FastAPI, Heroku, dan NumPy sedikit penjelasan tentang aplikasi kami aplikasi kami ini kita masukkan satu gambar yang kemudian model tersebut akan menentukan apakah gambar tersebut terdapat daun atau tidak jika itu memang daun model akan mengidentifikasi penyakit apa yang ada pada tanaman tersebut dan yang kemudian recommender system akan memberi tahu obat apa yang harus diberikan kepada tanaman tersebut atau metode apa yang yang harus dilakukan selanjutnya akan dibawakan oleh pekan saya, Brandon Adam ya, terima kasih Mr. Joshua nama saya Brandon dan saya akan menjelaskan tentang lift object detection di sini kita akan mendeteksi daun dari keseluruhan gambar pertama saya akan menjelaskan tentang pre-built model yang kami gunakan untuk proyek ini kami menggunakan efficient depth untuk melakukan lift detection next efficient depth adalah sebuah objek detection model yang memanfaatkan beberapa optimasi dan backbone tweaks seperti penggunakan BFPN dan compound scaling method yang meneskalakan resolusi lebar dalam sebuah backbone fitur network dan box class prediksi secara bersamaan next BFPN atau bidirectional fitur pyramid network adalah tipe fitur pyramid network yang memungkinkan penggambungan fitur multiskala yang mudah dan cepat dia ini memungkinkan informasi mengalir dari arah atas ke bawah dan bawah ke atas dan masih menggunakan koneksi reguler dan efisien dia juga memanfaatkan fast normalized fusion technique next ini adalah perbandingan efficient depth dengan model lain yang terkait dan terdekat efficient depth modelnya lebih ringan dan lebih cepat dibandingkan model lain next ini adalah hasil objek detection model kami model kami berhasil mendetek daun dari keseluruhan gambar dengan angka confidence masing-masing untuk proyek ini kami akan memakai daun dengan angka confidence paling tinggi dan dimasukkan ke CNN model untuk diprediksi penyakitnya selanjutnya akan dijelaskan oleh Miss Nurivia terima kasih selanjutnya model yang kedua yang kami miliki pada proyek ini ini adalah leaf disease classifier next ada penutuhan dari pemodelan leaf disease classifier ini adalah untuk mendeteksi penyakit yang ada pada daun yang mana data setnya itu diambil dari kegel yang berjumlah 175 ribu gambar dari 7 jenis tanaman yang common yang ada di Indonesia dan terdiri dari beberapa penyakit dari setiap tanaman yang ada selanjutnya berikut adalah contoh gambar yang kami lakukan training pada model ini disini ada dua jenis macam gambar yang pertama itu gambar dengan jenis dengan kualitas yang bagus dan yang tidak bagus untuk gambar dengan kualitas yang bagus itu bisa dilihat dari gambar yang ada di sebelah kiri kemudian yang gambar dengan kualitas yang kurang bagus itu bisa dilihat pada gambar yang ada di sebelah kanan ini disini bisa kita lihat bahwa gambar ini terdiri dari banyak noisy dan juga di data set ini terdapat beberapa gambar dengan gambar yang blurring selanjutnya untuk pemodelan sendiri kami menggunakan convolutional neural network deep learning yang mana architecture nya itu terdiri dari tiga layer convolutional dan setiap convolutional nya ini akan kami lakukan kami lakukan pooling dengan menggunakan max pooling kemudian dimasukkan ke dalam fully connected layer nya yang mana fully connected layer nya ini terdiri dari satu hidden layer dan sebelum layer output nya itu kami lakukan drop out untuk menghindari adanya exploding pada gradient descent pada training ini kami berhasil melakukan training terhadap parameter sejumlah 3.711.933 parameter dan untuk hasil training nya sendiri kami mendapatkan akurasi yang cukup tinggi pada epoch yang ke-15 yang mana akurasinya 0,97 dengan loss 0,06 dan untuk validation akurasinya sendiri tidak begitu berbeda jauh dengan akurasinya yaitu 0,95 dengan validation loss itu 0,22 next kemudian pemodelan ini nantinya kami akan lakukan pengaplikasian pada mobile application dan untuk mobile application sendiri kami ada dua fitur yang pertama identify leaf yang kedua itu adalah predictive plan identify leaf ini digunakan untuk mendeteksi penyakit yang ada pada daun jadi nanti kita user akan melakukan dua macam inputan baik itu dengan memilih gambar yang ada pada galeri ataupun dengan mengambil gambar secara langsung gambar yang dimasukkan oleh user nantinya akan dilakukan pemodelan dengan dua tahapan yang pertama gambar ini akan dilakukan objek detection dengan menggunakan pemodelan objek detection seperti yang telah dijelaskan oleh Brandon sebelumnya dan apabila nanti gambar terdiri dari daun akan dilanjutkan untuk melakukan klasifikasi menggunakan convolutional neural network tetapi jika tidak terdapat daun pada gambarnya akan diberikan informasi kepada usernya untuk meng-input gambar yang memiliki gambar daun di dalamnya selanjutnya adalah proper commander system akan dijelaskan lebih rinci oleh rekan kami silahkan terimakasih untuk kan Nurfi ya selanjutnya terima kasih terima kasih atas kesempatan terima kasih 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 Ini adalah sebuah add-on atau tambahan untuk aplikasi kami yang nantinya Rekomender ini akan merekomendasikan satu tanaman yang paling cocok untuk ditanam pada tanah tersebut yang didasarkan pada kandungan nutrisi yang ada. Bisa kita lihat di sini ada natrium, fosfor, fotasium, suhu, humidity atau kelembapan, pH level, dan intensitas hujah yang nantinya dijadikan parameter untuk menentukan jenis tanaman apa yang paling cocok untuk ditanam pada tanah tersebut. Bisa kita lihat, contohnya adalah begini, kita klik di predict suited plan kemudian kita masukkan jenis-jenis parameter yang ada, natriumnya berapa, fosfor berapa, potasium, temperatur, kelembapan, pH level, dan lain-lain dan kemudian model akan menentukan jenis tanaman apa yang paling cocok untuk ditanam. Di sini kami menggunakan ANN yang cukup sederhana dan kita menghasilkan akurasi 97% pada epoch ke-50 kita juga mendapatkan loss yang sangat kecil di angka 0.25 Baik, selanjutnya akan saya kembalikan ke Kanurvia untuk demo dari aplikasi kami. Untuk aplikasi sendiri, pertama kita akan buka aplikasinya yang mana kita namakan planting Di sini ada dua jenis inputan untuk user, mengambil gambar secara langsung atau mengambil gambar dari galeri kemudian ada recommender system, kita coba untuk mengambil gambar dari galeri langsung kemudian kita coba detect objeknya berdasarkan hasil dari deteksinya, di sini akan dikeluarin jenis tanaman dan jenis penyakit pada daunnya kemudian di sini juga kita memberikan sedikit informasi mengenai treatment apa yang sebaiknya dilakukan oleh user berdasarkan disease dari daun yang dideteksi dari machine learningnya Selanjutnya, fitur yang kedua adalah recommender system Kita coba menghasilkan nilai natriumnya 23, fosfornya 45, potasium 60, temperaturnya misal 25 kemudian humiditynya 67, TH levelnya 6, dan rainfallnya 150 kemudian kita coba predict Berdasarkan hasil prediksinya, di sini ANN-nya memberikan rekomendasi kepada user untuk menanang anggur berdasarkan informasi yang dimasukkan di sini Mungkin sekian dari presentasi final project kami Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Afi, terima kasih Oke, terima kasih atas presentasinya untuk tim satu Sorry sekali lagi ya, karena sedikit ada kesalahan teknis tadi Oke, mungkin kita bisa langsung saja ke sesi pertanyaan Silahkan Mas Darisman untuk bertanya ke tim satu Oke, thank you Mas Afi Ini pertanyaan cuma sekali ya? Boleh tektokkan Mas, silahkan Sampai waktunya Oh ya, oke Saya, oh ini thank you, thank you atas presentasinya sebelumnya Keren sih, udah ada aplikasinya juga ya Kalau dibawa ke festival atau filafest gitu Itu pasti ini masuk top 3 nih, juara nih pasti Tapi aku pengen nanya dulu berapa kali Ke Mas Joshua, Brandon dan Mbak Idris ya Lebih ke modelnya sih untuk klasifikasi tadi Tadi pakai arsitektur CNN-nya Apa arsitekturnya ini Dia modelnya ini apakah di-code secara Apa namanya Secara mandiri atau pakai library Terus kalau iya bagaimana cara teman-teman Untuk menentukan layar-layar tersebut Nah, kalau pakai model mungkin Kalau nggak pakai model atau nggak gitu Kenapa menggunakan Eh, gimana? Ya, sorry, sorry Pertanyaan saya itu sih Kalau menggunakan model itu Bagaimana cara menentukan layar-layar yang udah ditentukan tadi? Oke, silahkan dijawab tim satu Baik, terima kasih atas pertanyaannya Jadi untuk pemodelan sendiri Menggunakan CNN dengan menggunakan custom model dari Venture Club Jadi untuk layarnya sendiri Itu kami berikan tiga layer untuk convolutional Kemudian dari setiap convolutional-nya Itu kami max pooling dengan menggunakan Ya, kami pooling dengan menggunakan max pooling Setelah itu baru dimasukkan ke fully connected layarnya Kemudian di fully connected layarnya kami berikan satu dense layer Hidden layer itu Dan langsung ke outputnya Tapi sebelum output kami tambahkan dulu dropout 0,5 dengan nilai 0,5 Kemudian outputnya Menggunakan softmax untuk activationnya Jadi custom modelnya custom bukan pakai pre-trained model Kalau boleh tahu nih referensinya dari mana ya? Oh, bisa sekeren itu sih Referensinya dari apa yang diajarin di struktur aja sih, Kak Wah, keren Mungkin satu lagi ya, akhir Tadi kan sebelum Aku lebih nanya gini sih Tadi kan kalian mengklasifikasikan image gitu ya Tadi ada dibilang ada image yang kualitasnya bagus Dan ada kualitasnya yang buruk Yang buruk itu memiliki noise gitu Di tim kalian sendiri sebelumnya udah pernah diskusi Belum sih kayak sebelum kita proses nih masuk ke modeling Kita preprocessing data dulu, image-nya dulu Kita bersihin dulu noise-nya gitu Misalnya kita remove background-nya gitu Baru kita masukin ke modeling gitu Siapa tahu akurasi dan evaluasinya nanti bisa lebih tinggi gitu Untuk preprocessing image-nya Enggak ada sih, Kak Jadi itu originally dari kegel Ininya apa image-nya Dan beberapa gambarnya emang ada yang enggak bagus Jadi di sini belum ada improvement untuk data setnya Sendiri Enggak ada augmentasi atau channelnya juga masih tiga RGB belum pakai yang ditamputi juga belum dimasukin Dan pertimbangannya karena ya pakai yang original ini aja itu Sudah makan waktu cukup lama Jadi kalau misalnya mau tambah augmentasi Terus tambah data set baru yang lagi tuh Bakal makan waktu yang lama dan fisik kami tidak mengguni untuk training Itu karena waktu buat project ini sendiri juga enggak begitu lama Pertimbangannya gitu Sampai kita buat image data setnya itu enggak ditambah Buat ini Enggak diproses lebih lama Oh gitu ya Oke Cukup jelas Menarik-menarik Oke Terima kasih Mas Silahkan Oke Terima kasih Mas dari Swan Atas pertanyaannya Dan terima kasih Untuk tim satu Sebelum ditutup ada pertanyaan dari Roni underscore Magna Ya untuk tim satu Bagaimana efektivitas dan success rate untuk menentukan jika daun tersebut ada penyakit atau tidak Jika ada nama penyakitnya apa dan apakah ada rekomendasi obat untuk memperbaiki daun atau di pohon tersebut Silahkan Silahkan Kalau untuk ininya Apa Tadi ini mana sih Kak Maaf pertanyaannya Oh iya Efektivitas Jadi yang ditanya itu adalah efektivitas dari model ini atau success rate-nya Jadi untuk menentukan apakah daun tersebut ada penyakit atau enggak Mungkin lebih ke kalau misalnya penyakit apa daun tersebut dideteksi ada penyakit gitu Nah itu berapa persen kemungkinan benarnya gitu ya Terus ada enggak fitur untuk merekomendasikan obat untuk memperbaiki daun atau pohon tersebut Jadi untuk model kita sendiri tuh tahapannya ada dua Jadi kita menggunakan dua model Yang pertama tadi untuk objek detection Itu menggunakan efisien depth itu Jadi untuk objek detection ini nanti dia cuma mendeteksi apakah inputan user ini ada daun atau tidak Jadi kalau ada daun maka akan dilanjutkan ke CNN Dan CNN-nya ini kelasnya sendiri itu enggak dibagi lagi Ini plan apa, ini jenis plan apa Jadi langsung kelasnya Kelasnya itu ada 29 dan 29 kelas ini sudah termasuk misal equal health rate yang healthy Yang disis, jadi untuk rate ini sendiri ya kalau berdasarkan hasil training akurasinya itu cukup tinggi Jadi kalau misalnya kualitas gambar yang dimasukin itu kurang bagus Dia tinggi akurasinya Karena mungkin data setnya itu menggunakan image yang kurang bagus kualitasnya Tapi ketika kita no predict menggunakan gambar yang kualitasnya cukup bagus Itu hasil prediksinya malah enggak bagus Lagi-lagi menurut saya karena data setnya emang kita menggunakan gambar yang kurang bagus Jadi modelnya dia mengenal gambar yang tidak bagus Ketika gambarnya kurang bagus jadinya akurasinya juga kurang bagus Seperti itu Oke Ini mungkin nyambung sama pertanyaan selanjutnya ya Ini pertanyaan kedua Jadi tadi dalam penentuan pemilihan model itu apakah ada parameter khusus Atau apa sebenarnya yang menjadi penentuan bahwa model itu adalah model yang terbaik Terus pertanyaan lanjutannya adalah apakah modelnya itu dibuat sendiri Atau modelnya itu sudah tersedia sehingga nanti error rate-nya itu lebih rendah Karena sudah ada pre-trained modelnya Jadi modelnya bikin sendiri apa enggak Terus apa yang menentukan model itu adalah model yang terbaik Itu pertanyaannya silahkan Boleh kalau misalnya Mbak Pia capek jawab Boleh Mas Brandon, boleh Mas Joswa yang jawab Boleh silahkan Jadi kalau bagian object detection sih itu Saya pakai Kami pakai Model yang sudah disiapkan di TensorFlow-nya Karena saya memakai TensorFlow TF Lite model maker yang cuma disediakan Efficient date doang Dan Efficient date-nya Saya pilih efficient date yang Yang FV paling kecil Eh Yang paling efisien gitu Itu jadinya yang paling Ocursi paling bagus Tapi model aja juga lumayan ringan Kalau CN Kalau model lainnya Jadi kalau untuk object detection-nya Menggunakan pre-trained model dari TensorFlow Yaitu efficient date Kemudian untuk Klasifikasi disease-nya Daunnya itu menggunakan CNN Dan itu model custom Berarti untuk yang object detection-nya itu Pre-trained model fine tuning ya Jatuhnya ya Jadi kita nge-train pakai data kita sendiri Cuma pakai pre-trained model gitu ya Sama kalau ini pakai custom ya Berarti kalau yang CNN-nya Berarti TensorFlow-nya TensorFlow yang ini kan ya TensorFlow yang Kita download TensorFlow-nya Yang open source-nya Bukan yang dari Google Cloud kan ya Berarti ya Iya kan Jadi semoga menjawab Mas Siapa Mas Roni ya Mas Roni Oke Terima kasih Tim satu Atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Baik dari jadis Ataupun dari peserta Dan selamat Sudah menyelesaikan Final project Dan Ya berarti sudah resmi Lulus ya Sendir-nya graduate Selamat sekali lagi Dan kita lanjut saja Ke peserta yang Selanjutnya Oke Saya share lagi Oke 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 ya Peserta Kedua ya Atau tim kedua adalah Tim New Car Ya Disini Anggotanya adalah Mbak Angeline Dan Mas Harun Saya mau sapa dulu Mbak Angeline Sama Mas Harun Halo Mbak Angeline Halo Mas Harun Halo Selamat siang Selamat siang Oke Sudah siap ya Sudah mas Oke Kita sama-sama akan mendengarkan Presentasi dari tim kedua Tim New Car Dengan judul Neural Network System For Car Dealership Oke Kita langsung saja Putar presentasinya Baik terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Selamat sore kepada para judges Instruktur Serta teman-teman yang hadir pada graduation day hari ini Perkenalkan nama saya Angeline Saya dan Harun akan mempresentasikan projek kami Yaitu New Car Neural Network System For Car Dealership New Car disini akan dibagi menjadi dua sistem Yaitu Sentiment Analysis Dan Image Classification Presentasi hari ini akan dibagi menjadi empat bagian pertama Yaitu Introduction Materials and Method Results Dan Discussion Pertama-tama kita mulai dari introduction terlebih dahulu Apa sih tantangannya bisnis jual mobil bekas Mencari mobil bekas yang memiliki kualitas tinggi Cukup sulit untuk dilakukan Karena biasanya lebih banyak orang yang menjual mobilnya Ketika mobilnya itu sudah tua, sudah usang Atau sudah tidak nyaman digunakan Jadi untuk pemilik bisnis jual beli mobil bekas harus lebih berhati-hati Dalam memilih mobil mana yang akan diambil dan diual kembali Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemilik bisnis jual beli mobil bekas adalah Dengan melihat sentimen yang beredar di masyarakat Jadi pada proyek new car, sistem pertama yang kami buat adalah sistem sentimen analisis Jadi untuk meningkatkan potensi sales dari jual beli mobil bekas ini Dealer dapat mengekstrak insight dari pengguna mobil dari brand tertentu Sehingga kita bisa tahu bagaimana sih sentimen mobil ini di kalangan masyarakat Jadi kalau sentimennya buruk, maka sebaiknya mobil tersebut tidak dibeli Karena punya potensi untuk tidak laku Nah untuk sistem kedua dari proyek new car adalah image classification Yaitu menggunakan computer vision untuk mengklasifikasikan foto-foto mobil yang ada pada database dealer Jadi nantinya foto-foto itu akan diklasifikasikan berdasarkan brand Jumlah penumpang maupun warna dari mobil tersebut Sehingga kedepannya apabila akan dikembangkan proyek new car ini akan menambahkan recommender system Sehingga apabila ada calon pembeli yang menginginkan mobil dengan kriteria tertentu Katakanlah dia ingin membeli mobil dengan jumlah penumpang 5 orang Berwarna merah dengan brand apa saja Jadinya sistem akan merekomendasikan foto-foto mobil yang sesuai dengan kriteria Dan dengan sentimen yang positif Pada tahap uji coba yang kami lakukan pertama-tama yang dilakukan adalah melakukan collecting data Mengambil data-data yang diperlukan dalam analisa Kemudian dilanjutkan dengan pada tahap preprocessing dan modeling Di sini termasuk di dalamnya melakukan cleaning data Men-split data training dan data testing dan melakukan modeling Dari model yang sudah dibuat akan dilakukan evaluasi model untuk melihat performansi model tersebut Setelah melakukan tahap evaluasi model, dilanjutkan dengan melakukan model improvement Untuk memperoleh model terbaik yang dapat kita terapkan dalam sistem yang kita buat Kemudian untuk data set yang digunakan pada sentimen analisis Data mentah yang digunakan adalah data review dan data rating Data review berisi kata-kata yang dituliskan oleh customer Yang kemudian akan diproses, akan diekstrak Untuk mengambil kata-kata yang diperlukan saja dalam proses analisa Termasuklah di dalamnya menghilangkan tanda baca, angka Serta mengubah seluruh huruf-huruf besar menjadi huruf kecil Dan mengubah verb 2, verb 3 menjadi verb 1 Di sini ada word cloud Yaitu kata-kata yang sering muncul dalam review yang diberikan oleh customer Pada modeling di sini saya menggunakan tiga jenis model Yaitu bidirectional LSTM, bidirectional groove, dan stack bidirectional LSTM Sebenarnya hasil validasi dari ketiga model ini menghasilkan angka Loss, accuracy, precision, dan recall yang kurang lebih Namun di sini dengan mempertimbangkan jumlah epoch yang diperlukan pada setiap model Di sini model yang akan saya pilih adalah bidirectional groove yang hanya memerlukan 11 epoch Sedangkan untuk dua model lainnya memerlukan 13 epoch Nah selanjutnya saya akan coba melakukan prediksi sentimen dengan model yang telah saya buat Untuk review pertama adalah review negatif Nah model dapat memprediksi sesuai dengan yang kita inginkan Kemudian untuk contoh kedua adalah review dengan kata-kata positif Model juga mampu memprediksi sesuai dengan yang kita harapkan Segitu saja presentasi mengenai sentimen analisis Selanjutnya mengenai computer vision akan dijelaskan lebih lanjut oleh Harun Terima kasih Selamat sore, perkenalkan nama saya Harun Hawari Dan saya akan melanjutkan presentasinya Jadi data yang digunakan untuk membuat model CNN ini adalah data brand mobile yang diambil dari Kaggle Dan terdiri dari 430 data training, 140 data validation, dan 40 data testing Kemudian data training akan dilakukan dokumentasi dengan kriteria yaitu dilakukan zoom, shear, shift, rotation, dan horizontal flip Data ini juga terdapat 5 kelas mobil Yaitu ada mobil Ford, Honda, Hyundai, Mazda, dan Toyota Dan didapatkan hasil sebagai berikut Jadi pada proses pembuatan model saya menggunakan 3 model Yang pertama itu ada kase model yang terdiri dari 3 layer konvolusi dan 3 hidden layer Kemudian pre-trained model Inception V3 Dan terakhir pre-trained model ResNet 101 V2 Dari grafik itu dapat kita lihat bahwa modelnya masih overfit Dan perubahan dari training dan validation itu lumayan signifikan Kemudian model akan dilakukan testing lagi di data validation dan data test Dan dapatkan hasil sebagai berikut Untuk model custom, loss dan akurasinya 1,67 dan 0,27 Kemudian model Inception V3, 1,12 dan 0,67 Model ResNet 101 V2, 0,92 dan 0,71 Terus untuk data testingnya diperoleh model custom Lossnya 1,77 dan akurasinya 0,25 Model Inception V3, 0,92 dan 0,7 Kemudian model ResNet 101 V2 Lossnya 1,04 dan akurasinya 0,69 Yang didapatkan model terbaik adalah model ResNet 1,1 V2 berdasarkan skor dan grafiknya yang lebih smooth Dibanding model lainnya Berikutnya saya akan melakukan demo Dari model deployment Pertama-tama saya akan upload ganggarnya Dan kita pakai data mobil Ford Dan si model bakal mengklasifikasi bahwa Ini itu mobil Ford Kesimpulannya Adapun improvement yang dapat dilakukan adalah Pertama-tama dapat menambahkan lebih banyak gambar Dan review konsumen Kemudian dapat menambahkan lebih banyak lagi Tipe mobil tiap brandnya Terus kita juga harus melakukan eksplorasi lagi Tentang arsitektur untuk meningkatkan performance modelnya Kemudian dilakukan implementasi object detection Brand mobil secara real time Dan yang terakhir Kita dapat membuat rekomendasi sistem dari klasifikasi gambar Kepada konsumen berdasarkan kriteria dan sentimen positif Berikutnya adalah referensi yang kami gunakan Dapat dilihat di sini Sekian presentasi dari kami Kurang lebihnya mohon maaf Berikutnya akan saya kembalikan kepada Mas Apip Terima kasih atas presentasinya Mbak Angelin, Mas Harun Sekarang kita langsung masuk ke sesi tanya jawab Saya silakan dulu ke Mas Dariswan untuk bertanya Silakan Mas Dariswan Oke, thank you Mas Harun sama Mbak Angelin untuk presentasinya Saya mungkin pertanyaannya sederhana sih Tadi hasil akurasinya sudah baik ya Jadi aku ingin nanya sih sebenarnya ketika kalian melakukan pengujian itu Kalian melakukan pengujian berapa kali Dan ketika melakukan training atau fitting Itu apakah kalian menyusun beberapa skenario Seperti data setnya diacak secara permutasi atau bagaimana Data setnya bisa di split 80-20, 60-40, 50-50 gitu Apakah ada skenario tersebut di proyek kalian ini? Silakan Saya coba jawab dari sisi saya dulu ya Dalam membuat analisis Di sini saya pertama-tama membagi data trend sama data setnya terlebih dahulu Kemudian untuk data trendnya saya bagi lagi Menjadi data trend dan data validation Awalnya saya bagi data trend dan testnya itu 80-20 Kalau untuk data trend dan data validation itu saya bagi 80-20 juga Dari data trend yang sudah dibagi tadi Kemudian untuk perlakuannya itu Awalnya saya pakai datanya yang 60 ribu data itu Yang dari sumber yang saya dapat Semuanya saya pakai Tapi kan karena untuk sentiment analisis biasanya datanya imbalance Jadi untuk trend yang batch pertama saya gunakan data yang masih imbalance dulu Kemudian untuk perlakuan kedua saya coba menggunakan data yang sudah saya undersampling Jadi untuk label yang sentimennya positif dan negatif sudah diseimbangkan Ternyata hasil yang lebih baik adalah data yang sudah saya lakukan undersampling Jadi nilai root ball dari hasil trainingnya bisa jadi lebih baik Sedangkan untuk arsitekturnya itu saya coba Sebenarnya banyak banget Karena arsitektur dari biberning ini kan cukup fleksibel ya Banyak yang bisa dicoba-coba Jadi mulai dari yang complicated sampai yang paling sederhana Sudah dicoba semua Belum semua sih Tapi kayak rata-rata sudah dicobain lah Ternyata menariknya model saya ini Justru akan mendapat akurasi yang baik Ketika arsitekturnya yang lebih sederhana ketimbang yang lebih complicated Dan juga selain melakukan custom model Saya sudah coba menggunakan pre-trained model Tapi sayangnya karena waktunya cukup singkat Dan pre-trained model yang saya pakai ini Butuh waktu yang lama untuk trainingnya Jadi saya berhentikan karena Enggak keburu waktunya aja sih Jadi kalau ada waktu lebih saya pengen coba training Pake pre-trained model Dengan harapan hasilnya bisa lebih baik Segitu aja sih dari saya Oke thank you Mas Harun ada yang ingin ditambahkan mungkin? Silahkan Kalau dari sisi saya kan data set kan beda ya mas Kalau saya itu Sepertinya itu gak dicoba-coba lagi Jadi juga dari foldernya itu udah tetap gitu Terus berkaitan dengan model Saya nyoba banyak model Antara itu model yang lebih deep dan yang model sederhana Dan coba juga pakai banyak pre-trained model Dan hasilnya itu emang kurang baik Jadi kemungkinan si modelnya ini emang belum bisa Ngebedain fisik ya brand mobil Udah itu dari saya Oke terima kasih Dari saya ada tanggapan? Oh iya Oh iya Gak apa-apa sih Gak keren Mungkin quick question aja Tadi kan ada sentimen analisa Analisis Datanya juga ada Itu data setnya itu Itu kan sentimen Jadi Jadi Pandang atau pola Pola pikir orang lain kan beda-beda Dari data set yang Tadi Mbak Anjelin gunain Itu dia Udah dikasih label Atau Mbak Anjelin Label ini sendiri Dari data set yang saya dapat sih Sebenarnya cuma ada data review Dan rating Jadinya Sementara saya lakukan Labeling Berdasarkan reviewnya Jadi untuk review 3, 4, dan 5 Saya beri Yang positif Yang selain itu Tapi mungkin Akan lebih baik Kalau Dilihat lagi Untuk yang Rating 3 Karena rating natural Kadang agak tricky Ada yang Reviewnya sebenarnya kurang oke Tapi dikasih reviewnya Ratingnya agak Ratingnya 3 Tapi memang jelek Oke Oke Thank you Oke Terima kasih Mas Darisman Atas pertanyaannya Selanjutnya Ada pertanyaan lagi nih Dari Mas Roni lagi Untuk tim 2 Ini sepertinya lebih ke Mas Harun ya Karena ini lebih ke Computer Vision Jika ada Data Mobil Yang sudah dimodifikasi Ya Tau ya yang sudah dimodifikasi ya Tadi ganti Kenalpotnya Atau diganti Velgnya Kayak gitu ya Apakah Model tersebut Masih bisa mendeteksi Atau tidak Melihat Use case yang tadi disebutkan Ada Menyebutkan Dia bisa Apa Merrecognize Mobil bekas Ya Jadi hasil dari Output dari Use case ini Akan seperti apa Secara model dan Bisnis Silahkan dijawab Yang pasti itu si modelnya bakal Ngeprediksi Label yang udah ada Kalau udah dimodifikasi Model itu pasti dia bakal Ngeprediksi yang Sesuai dengan labelnya Artinya si model ini Dia masih Kemungkinan Kemungkinan besar Itu salah Buat Keprediksi Oke Jadi Kalau misalnya ingin mendeteksi Mobil yang sudah dimodifikasi Berarti harus ada Label datanya dulu ya Terkait dengan Model modifikasi Betul ya Iya Kemungkinan besar itu Dia gak tahu kalau Mobilnya itu Dari Dari modifikasi Atau belum Oke Jadi berarti Kesimpulannya untuk Apa namanya Model yang sekarang ini masih Apa namanya Jenis mobil atau Bentuk mobil yang Masih bentuk Seperti pabrikan gitu ya Atau masih belum Bentuk yang sudah bisa dimodif Tapi kalau misalnya pun Mau mendeteksi mobil yang sudah dimodif Berarti harus Dikasih data Dikasih datanya Dan ya itu Ditrain ulang Seperti itu ya Oke Ada lagi yang ditambahin Jadi saya banyak ngomong Ada lagi yang ditambahin Boleh Sudah Cukup Sudah ya Oke Oke kalau misalnya seperti itu Ya sudah Terima kasih Oleh mas Rani Berarti sudah Jawabannya sudah Sesuai Jadi thank you Untuk tim 2 Atas presentasinya Dan atas jawaban Dari pertanyaan Dan selamat Sudah menyelesaikan Final project Dan otomatis Teman-teman sudah Resmi menjadi Graduate Oke Thank you Untuk tim 2 Kita lanjut ke Peserta selanjutnya Oke Ya Peserta selanjutnya Adalah tim 3 Yaitu tim Rain Ya Isinya adalah Dua Muhammad Ya Muhammad Rahman Dan Muhammad Fauzan Ya saya mau Sapa dulu Mas Rahman Dan Mas Fauzan Halo Mas Rahman Halo Mas Fauzan Halo Mas Halo Mas Hafif Ya Sudah siap? Siap ya Oke Kita Akan sama-sama Mendengarkan Presentasi dari Tim 3 Yaitu tim Rain Dengan judul Real Time Face Emotion And Hand Sign Detection Oke Kita langsung Mulai Presentasi Selamat siang Selamat siang Para hadirin sekalian Dan para judges Terima kasih atas kesempatannya Hari ini kami akan Presentasikan tentang Aplikasi yang kami Develop Yaitu bernama Rain Rain Apps Rain Apps Rain Apps itu apa? Rain Apps adalah Sebuah api Dari kepanjangan Real Time Face Emotion And Hand Sign Detection Nah untuk Real Time Face Emotion Ini akan dijelaskan Oleh Sudara Fauzan Silahkan Sudara Fauzan Baik terima kasih Mas Rahman Kemudian untuk Quissar kontennya Yang pertama itu Ada Introduction Kemudian tentang Face Emotion Detection Yang terakhir adalah Tentang Hand Sign Detection Next Kita masuk ke dalam Introduction Baik Untuk Rain Apps itu sendiri Kami menggunakan Dua teknologi Yang pertama adalah Untuk Face Emotion Detection Kami menggunakan TensorFlow Yang kami training Menggunakan Computer Vision Technology Dan juga Deep Learning Kemudian Menghasilkan output Yaitu bisa memprediksi Face Emotion dari seseorang Kemudian Yang kedua adalah Tentang Hand Sign Detection Kami menggunakan Media Pipe Nah Lua teknologi ini Juga sering digunakan Pada komponen-komponen besar Seperti Intel Apple dan juga Google Next Film Dujul Minority Report ini Merupakan sebuah film Yang menginspirasi kami Untuk membuat Fetal Project ini Yaitu Rain Apps Karena film tersebut Sangat Sangat mencerminkan Benar-benar mencerminkan Tentang Computer Vision itu sendiri Dan juga Gaster Recognition Jadi Film tersebut memperlihatkan Bagaimana Hand gesture itu Bisa Bisa membuat Sebuah Output gitu ya Contohnya Kayak pada saat layar Yang bisa bergerak Pada saat tangan Yang bergerak Dan sebagainya Begitu Next Nah kemudian Ini merupakan Sebuah overview Bagaimana gesture itu Terekam Dan kemudian Akan menghasilkan Sebuah output Contohnya Kayak dengan Tangan kita bergerak Sekecil apa Atau sebesar apapun Energinya Kemudian Ditangkap Diteteksi oleh Oleh kamera Nah kemudian Akan menghasilkan Sebuah output Melewati proses-proses Machine Learning Machine Learning Nah contohnya adalah Pada saat Output itu bisa jadi Contohnya pada saat Di mobil gitu Sudah mempunyai Teknologi hand gesture Kemudian Orang tersebut bisa Menanyakan atau Menurutkan volume Audio di mobil tersebut Gitu Next Nah kemudian Kita masuk ke dalam Face Emotion Detection Nah Kami mencari Dataset dari Kegel Mengenai Face Emotion Detection Yaitu ada Emotion berupa Happy Angry Sad Fear Dan juga Neutral Kemudian kami Mentraining Method tersebut Menggunakan Dua model Yang pertama Ada custom build CNN Dan kedua Ada Transforming method Dengan Menggunakan Efficient net B0 Kemudian Kami akan Memperlihatkan Komparasi Dari kedua model tersebut Next Untuk custom build CNN model Kami melakukan Training Menggunakan Epoch sebesar 70 Dan juga Kami menggunakan Callback juga Dengan alasan Pada saat Model tersebut Melakukan training Jika Terjadinya Potensi Overfit Atau underfit Model tersebut Akan berhenti Melakukan training Kemudian Untuk model Custom build CNN ini Berhenti pada Epoch ke-9 Kemudian Kita bisa lihat juga Akurasi yang didapat Sebesar 58% Dengan lossnya Sebesar 1 Next Kemudian Kami juga Mencoba Menggunakan Pre-trained model Yaitu Efficient net B0 Kami juga Settingnya Juga sama Dengan Epoch sebesar 70 Dan juga Kami Menggunakan Callback Pada saat Model tersebut Berpotensi Overfit Atau underfit Model tersebut Akan berhenti Melakukan training Begitu Kemudian Hasil yang didapatkan Itu Akurasinya Sebesar 43% Dengan Loss Sekitar 1,3 Kemudian Model ini Berhenti Pada saat Epoch ke-14 Cuma Kita bisa Bandingkan Dari segi grafik Kalau misalnya Efficient net B0 itu Sangat-sangat Spike Pada setiap Pickpock-nya Sehingga Kurang konsisten Dibanding Custom Build CNN Kami Next Karena Kami Menyimpulkan Bahwa Custom Build CNN Dari kami Lebih baik Dibandingkan Efficient net B0 Kita Melihat Dari segi Akurasi Sehingga Kami Melakukan Model Infras Menggunakan Custom Build CNN Nah Kemudian Kami Coba Kepada 12 foto Kita bisa Lihat Bahwa Ada salah satu Foto Yang Berdeteksi Bahwa Terdapat Dua emotion Dari foto tersebut Itu kita bisa Bilang sebagai False positive Karena Bisa jadi Dataset yang Kami gunakan Kurang bagus Atau mungkin Juga Dataset yang kami Gunakan Kurang banyak Datanya Sehingga Dapat menimbulkan Hal tersebut Kemudian Kita bisa Lihat Dari Classification Report Bahwa Dari segi Advanced Score Untuk Emotion Fear Sangat rendah Sekitar 0,34 Sehingga Itu Bisa terjadi Karena Bisa jadi Dengan Asumsi Dataset yang Kita gunakan Juga Tidak begitu Banyak Data-datanya Dan kemudian Kami juga Berasumsi Bahwa Fear Itu Sangat mirip Dengan Emotion Set Jadi Mungkin Pada saat Melakukan Training Datanya Machine Training Tidak begitu Baik Dalam menanggapi Hal tersebut Karena Kurangnya Data Baik lagi Karena Kurangnya Data Begitu Next Kemudian Untuk Handsign Detection Akan dijelaskan oleh Mas Rahman Kali ini Saya akan Menjelaskan Tentang Handsign Detection Apa itu Handsign Detection Objektifnya adalah Mendeteksi Sebuah motion Melalui Artificial Intelligence Approach Jadi Teknologi Di balik Handsign Detection Yang kami Buat Adalah Menggunakan Library Mediapipe Mediapipe Adalah Sebuah Library Yang Didevelop Oleh Google Dengan Best framework Nya dari Best language Nya dari C++ Dan Dia bisa Cross platform Bisa Cross language Juga Jadi Sangat fleksibel Dan sangat Scalable Nah dari Model ini Mendeteksi Tangan kita Dengan 21 Koordinat Jadi setiap koordinat Itu Merepresentasikan Motion yang Berbeda-beda Jadi Dalam Pembuatan Modelnya Juga Menurut Informasi Bahwa Melakukan Training Dengan 30.000 Tangan Manusia Jadi Itu sangat Bagus Sekali Dan Sangat Banyak Sekali Dan Akurasi Precisionnya Itu Di angka 95% Sedangkan Untuk Loss Nya Itu Menggunakan Regular Cross Entropy Di angka Loss Nya Ada 85% Oke Itu Sekian Presentasi Dari kami Kami Lanjutkan Kepada Model Yang Sudah Kami Buat Sebelumnya Saya Non-aktifkan Dulu Kamera Saya Dalam Aplikasi Kami Ini Ada Tiga Fitur Yaitu Pertama Webcam Left Fit Langsung Mendeteksi Langsung Dari Wajah Kita Untuk Mendeteksi Mood Detection Itu Sendiri Oke disini Wajah Saya Sudah Terdeteksi Dalam Model Melihat Bahwa Wajah Saya Mendeteksi Sebagai Wajah Netral Mari kita Coba Untuk Mood Yang Lain Seperti Happy Misalnya Oke Coba Kita Coba Fear Ini Memang Agak Susah Untuk Mendeteksi Karena Kurangnya Pencahayaan Di sekitar Kamar Saya Coba Kita Pindah Lagi Kemudian Angry Hasil Lalu Kita Stop Kita Pindah Ke Fitur Yang Lain Nah Fitur Hand Detection Sendiri Kami Mencoba Untuk Membuat Di Satu Aplikasi Secara Langsung Namun Pada Prakteknya Model Tidak Bisa Mendeteksi Tangan Saya Sebagaimana Mestinya Jadi Untuk Hands Hand Detection Ini Yang Menurutkan Media Pub Libraries Itu Dia harus Menginisiat Di luar Aplikasi Dari Aplikasi Yang Kita Bangun Seperti Ini Ya Dilihat Jelas Tangan Saya Terdeteksi Dengan Sangat Baik Oke Dan Fitur Yang Terakhir Adalah Mengupload Sebuah Gambar Yang Agar Model Kami Memprediksi Mode Gambar Tersebut Seperti Apa Contoh Salah Satu Aja Ini Ini Kita Proses Ya Model Memprediksi Itu Adalah Sebuah Gambar Yang Sedang Marah Yaitu Sesuai Dengan Gambar Yang Kita Punya Ya Mungkin Sekian Presentasi Dari Kami Apabila Ada Kepurangan Kami Mohon Maaf Saya Rahman Dan Fauzan Undur Diri Kami Kembalikan Kepada Judges Dan Mas Afif Terima Kasih Oke Terima Kasih Tim Tiga Tim Rain Atas Presentasinya So Kita Langsung Saja Ke Sesi Tanya Jawab Ke Mas Dariswan Silahkan Mas Dariswan Oke Thank you Atas Presentasinya Mungkin Saya Belum Ada Pembanyaan Tapi Mungkin Mungkin Nanti Di Tengah Tengah Ada Pertanyaan Tapi Saya Mungkin Ngasih Saran Aja Mas Fauzan Sama Mas Sarman Tadi Dalam Menyesun Ini kan Programnya Data Sain Sain Harus Bisa Menyampaikan Pendapatnya Dengan Dengan Yakin Saya Mungkin Bisa Memberikan Sebuah Improben Atau Saran Untuk Depannya Dalam Dek Atau PPT Itu Bisa Lebih Sederhana Saya Tidak Bilang PPT Kurang Bagus Tapi Penyampaiannya Udah Bagus Tapi PPT Kurang Bangun Nih Kalau PPT Atau Dek Udah Bagus Udah Perfeksi Terus Aku Mungkin Dari Segi Bisnis Mungkin Bisa Dijawab Masing-masing Ide Apa Yang Menurut Kalian Bisa Berikan Di Sisi Projek Yang Udah Keren Kerjakan Baitu Hand Sain Tadi Sama PSEM Motion Yang Bisa Di Implementasikan Di E-commerce Menurut Kalian Ide Apa Yang Bisa Kita Implementasikan Misalnya Di E-commerce Atau Bisnis Lainnya Bisa Di Implementasikan Oke Terima kasih Pertanyaannya Pertama-tama Saya ingin Berterima kasih Atas Masukannya Tadi Terkait Presentasinya Mungkin Kedepan Akan Saya Perbaiki Lebih Baik Lagi Terkait Storytelling Terus Yang terkait Tadi Bisnis Kalau Bisnis Development Nya Mungkin Kalau yang Sederhana Aja Mungkin Kalau di E-commerce Mungkin Kita Bisa Buat Customer Engagement Ada Fitur Kalau misalnya Kita Selfie Disitu Nanti Mungkin Ada NLP Nya Lagi Buat Recommendation System Untuk Membeli Barang Apa Yang sesuai Dengan Buat Kita Mungkin Itu Yang Computer Vision Nya Itu Mungkin Bisa Dikerjasama Sama Industri Otomotif Jadi Ada Kamera Di depan Dashboard Driver Terus Itu Connect ke Echu Dari Mesin Sehingga Ketika Driver Terlihat Mengantuk Atau Terlihat Lalah Mungkin Ada Alarm Dari 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 Mobilnya Itu Atau Mungkin Bikin Sistem Agar Mobilnya Minggir Sendiri Dan Berhenti Mungkin Industri Computer Vision Di Indonesia Belum Cukup Banyak Jadi Mungkin Saya Yang bisa Sampaikan Mungkin Fauzan Ada Yang bisa Ditambah Baik Sebelumnya Terima kasih Kepada Mas Dari Dari Atas Sarannya Tadi Saya juga Setuju Dengan Mas Rahman Tentang Masalah Recommendation Sistem Segala Macem Tapi Saya ingin Menambahkan Bahwa Mungkin Saja Selain Dari E-commerce Itu Kita Juga Bisa Memakai Aplikasi Ini Untuk Contohnya Kita Mengenalkan Kepada Anak-anak Atau Dalam Segi Edukasi Begitu Contohnya Hype Itu Gimana Wajahnya Fear Gimana Event Neutral Gimana Kemudian Mungkin Kita Bisa Menemakan Fitur Untuk Hands Deteksi Jadi Pada Saat Kita Melakukan Sign Language Itu Kita Bisa Memperlihatkan Kepada Orang-orang Misalnya Ato Gimana Segala Macem Kemudian Dan Juga Komputer Itu Memahami Bahwa Sign Language Yang Kita Berikan Itu Sih Paling Terima Kasih Oke Thank you Mas Atas Ide-idenya Bagus Keren Mas Api Oh Sudah Oke Terima kasih Mas Dari Swan Atas Pertanyaannya Sebelumnya Ada Pertanyaan Titipan Lagi nih Untuk Tim Tiga Jadi Kalau Misalnya Tadi Di Emotion Recognition Kalau Misalnya Wajahnya Ditutupin Mulutnya Entah Itu Pakai Tangan Atau Pakai Masker Wajahnya Masih Kelihatan Atau Enggak Di Model Ini Terima kasih Pertanyaannya Tadi Dari Siapa Mas Pertanyaannya Dari Ini Namanya Jomblo Expert Enggak Tahu Siapa Oke Terima kasih Pertanyaannya Sebenarnya Kalau Buat Face Recognition Itu Kan Pakai Open CV Jadi Dia Deteksi Wajah Melalui Setahu Saya Melalui Histogram Jadi Mesin Itu Modelnya Itu Mencari Pattern Dari Histogram Itu Yang Yang Mana Nanti Akan Mendeteksi Memprediksi Sesuatu Gitu Nah Untuk Terkait Ada penutup Dari Muka Atau mungkin Pakai kacamata Gitu ya Kalau kacamata hitung ya Mungkin Prediksinya Mungkin Bisa Kedetek Tapi Prediksinya Akan Salah Seperti itu Mungkin Fauzan Kalau ada yang mau ditambil Silahkan Boleh Ya baik Saya ingin menambahkan Sedikit Mungkin Kalau misalnya pada saat Tahannya tutup Bisa jadi Yang paling memungkinkan ya Mungkin bisa Mendeteksi fear Karena Pada saat Kita coba pun Sebenarnya kita sudah Mencoba Tentang Pesih Pesih Itu pada saat Posisi tangan seperti ini Itu Komenkian besar Mendeteksinya fear Jadi berarti Kesimpulannya Komenkian besar pada saat Menutup mulut Kita yang diteteksi Adalah fear Ya berarti Berarti lebih ke Di data setnya Memang Kebanyakan Kalau misalnya Daerah mulut itu Tertutup Memang jadinya fear Betul Betul mas Betul mas Oke Mungkin itu aja Oh iya satu lagi deh Saya penasaran Kalau misalnya Gambarnya foto Itu masih ke deteksi wajah Kalau misalnya Gambarnya foto Kamera Oh iya Yang tadi Webcam ya mas ya Yang di webcam Terus dikasih foto Bisa jadi Bisa bisa mas Saya udah Coba cuma saya lupa Ngedemonstrasiin Jadi bisa Multifest juga Jadi ada Lebih dari satu Oke Oke Kalau begitu Terima kasih Atas jawaban dari Pertanyaan-pertanyaan Yang diberikan tadi Untuk tim 3 Tim Rain Dan selamat Sudah menyelesaikan Final Project Dan Ya berarti sudah resmi Menjadi Grid Wait Oke Kita lanjut ke Peserta selanjutnya Saya pindahkan dulu Oke Kita masuk ke Tim terakhir Tim terakhir ini adalah Tim Tranquil Tranquil Yang isinya adalah Mas Hilman Dan Mas Amar Halo Mas Hilman Halo Mas Amar Halo Mas Amar Oke Sudah siap? Siap Mas Siap ya Oke Kita sama-sama Akan mendengarkan Presentasi dari Tim Pat Dengan judul Auto Caption Generator For Traveler Kita sama-sama Lihat Presentasinya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para ibu-ibu dan bapak-bapak dari Haring Partners Selamat siang para instructor yang hadir pada graduate hari ini Terima kasih telah memberikan saya dan Amar Kesempatan untuk mempresentasikan panel project yang sudah kami buat Judul dari panel project yang kami buat adalah Auto Caption Generator for Traveler Atau bisa dibilang image captioning untuk para traveler Next Jadi kenapa sih image captioning itu dibutuhkan? Jadi seperti kita tahu ya Ketika manusia berlibur Pasti mereka otomatis akan mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi gambar Ketika mereka sedang liburan Dimana yang selanjutnya gambar-gambar tersebut Mereka akan pamerkan di internet ataupun di sosial media Namun seringkali ketika mereka ingin mengupload gambar tersebut Mereka kebingungan untuk menuliskan caption apa yang tepat Untuk bisa merepresentasikan kata-kata dari gambar yang ingin mereka upload Sehingga ketika mereka menggunakan caption yang kurang tepat Maka terkesan gambar yang mereka upload itu Tidak menarik Nah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Disini ada namanya image captioning Dimana image captioning adalah suatu program Yang menggabungkan antara CNN Arsitektur dan RNN Arsitektur Dimana image captioning ini adalah program yang bisa mengenerate suatu caption Dari suatu input gambar Nah CNN Arsitektur pada Final Particle ini adalah Transfer running dari Inception V3 Dan RNN Arsitekturnya menggunakan LSTM Next Jadi dataset yang kita gunakan adalah dataset Flickr 8000 Images Dimana dataset tersebut bersihkan sekumpulan image Yang masing-masing image memiliki 5 caption Namun pada Final Particle ini Kami memfilter image-image tersebut dengan hanya menggunakan image-image Yang bersihkan mengandung pemandangan alam Seperti gambar-gambar pemandangan gunung, laut, danau, hutan, dan lain-lain Nah selanjutnya ketika kita sudah memfilter image-image tersebut Kita melakukan beberapa proses preprocessing dari caption dan preprocessing image Dimana pada preprocessing caption disini pertama kita memfilter caption Dimana caption-caption yang kami butuhkan hanyalah caption-caption yang bersihkan Tentang kata-kata yang mengandung unsur alam seperti kata-kata gunung, laut, danau, dan lain-lain Kita juga melawarkan semua caption dan membuang semua punctuation pada setiap caption Selanjutnya kita mengekstrak kata-kata tersebut dari caption menjadi suatu vocabulary Dimana hasil akhir vocabulary pada dataset yang digunakan pada Final Particle ini adalah Sebesar 306 vocabulary Karena kita sudah membatasi dengan threshold Selanjutnya kita meng-encode kata-katanya Kita men-chat maksimum length-nya Kita menggunakan embedding word Embedding word pada Final Particle ini adalah menggunakan Embedding custom dari Glove Selanjutnya kita membangun suatu generator untuk training caption Karena image captioning ini adalah model dengan input vector Dan outputnya adalah suatu sequence Maka kita menggunakan suatu generator untuk bisa men-generate output sequence tersebut Setelah selanjutnya preprocessing image akan dijelaskan oleh Amat Jadi setelah dilakukan filter caption Caption yang sudah di-filter tersebut akan digunakan Untuk men-split training image dan test image Jadi dari 8.000 train dan test image Akan berkurang hingga 2.200 Dan untuk train image-nya itu sekitar 1.900 Dan test image-nya menjadi 300 image Nah setiap gambar itu akan dilakukan resize, rescale dan akan ditambahkan dimension Selanjutnya setiap gambar akan dilakukan convolutional neural network Dimasukkan ke dalam inception V3 Lalu dilakukan encode training image Untuk diekstraksi lalu diubah ukurannya menjadi ukuran vector Vector 1 x 1 x 2048 Nah hasil dari vector tersebut akan digabungkan dengan generator caption Dan akan dilakukan training model Nah sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang automatic feature engineering Jadi fungsi dari automatic feature engineering ini Untuk meng-cut layer terakhir dari suatu CNM Model CNM Tujuannya adalah agar kita tidak sampai Tidak sampai melakukan klasifikasi gambar Karena tujuan dari image generator ini Computer visionnya itu hanya ditujukan untuk mendapatkan nilai vector dari suatu gambar Untuk mendeskripsikan apakah ada objek tertentu di gambar tersebut Nah secara garis besar Metode yang kita gunakan di proyek kali ini itu seperti ini Jadi image akan masuk Lalu masuk ke model CNN Inception V3 Lalu di-encode Di-reshape Menjadi ukuran 1 x 1 x 2048 Lalu akan masuk ke model NLP Dari model NLP ini akan dilakukan preprocessing Hingga mendapatkan Hingga akan menghasilkan caption Nah hasil dari result Project kami itu ada dua Ada dua kali training Jadi training yang pertama itu 10 epoch Training yang kedua itu Berupa improvement Dengan learning ratenya dikecilin Lalu hasil akurasinya itu bisa dilihat bahwa Beberapa image Dari test image itu ada deskripsi yang Tepat Seperti gambar Ada yang miss Selanjutnya akan dilakukan demo Jadi folder Folder test image yang Yang sudah di-split Di awal itu Akan di-convert menjadi file Berbasis PKL Lalu Folder File tersebut Akan di-encode Dan Di-generate Satu persatu image-nya Image di dalamnya Ini salah satu contoh Foto yang ada yang tadi Bisa dilihat bahwa Generate-nya itu cukup menjelaskan bahwa Di gambar tersebut ada Mount Biker Rise through a forest Ini cukup menjelaskan bahwa Akurasinya baik Tapi ada Gambar yang Sedikit miss Seperti pada gambar ini A man wearing sunglasses Is climbing a ropik lift Jadi sebagian dari Kata-katanya Captionnya itu benar Tetapi hanya ada Sunglasses yang Yang miss dari gambar tersebut Bahwa pria ini Tidak menggunakan Sunglasses sama sekali Jadi selanjutnya Itu Dari discussion Ada limitasi Untuk training data Karena filtering caption Yang dilakukan Image Dan caption yang digunakan Hanya memiliki Kaitan dengan alam Lalu Untuk selanjutnya Karena kita Tujuan dari awalnya itu Ingin melakukan Generate caption For traveler Alangkah baiknya Dilakukan scraping image Dan caption Dari social media Seperti Instagram Dan Twitter Dan juga dibutuhkan Image dan caption Yang lebih banyak Agar tingkat akurasi Dari caption Bisa dideskripsikan Mendeskripsikan Gambar dengan baik Dengan cara Memperluas Specific Word Karena Kategori liburan itu Artinya Tidak selalu Pergi ke alam Dan berikut Ada literatur Yang Kita gunakan Selama proyek berlangsung Sekian Presentasi dari kami Kurang lebih nyaman Maaf Selamat siang Oke Terima kasih Untuk tim 4 Tranquil Atas presentasinya Selanjutnya Kita langsung saja Ke judge kita Untuk memberikan pertanyaan Silahkan Mas Darisman Oke Thank you Mas Amar Mas Gilman Tadi presentasinya Bagus Saya suka nih Yang begini-gini Pre-processingnya Banyak banget Banyak bersih-bersihnya Kalau model itu Sebenarnya Gampang aja Belakangan Yang paling penting Sebenarnya Dalam data Sentisip adalah Pre-processing Persih-bersih data Aku Ada satu pertanyaan Sebenarnya Kalau orang Biasanya traveling Kan gak cuman Ke satu tempat Aja Aku pengen nanya Apa yang terjadi Di model kalian Kalau Satu image itu Memiliki Dua objek Misalnya Ada foto Pantai Dan dia Ada foto yang Di gunung Apa yang terjadi Pada Pada saat itu Dia di Image-nya di merge Jadi satu feature Oke Terima kasih Atas pertanyaannya Saya bantu Jawab Jadi Kalau misalkan Memang ada Gambar yang Di merge Kemungkinan besar Gambarnya itu Mendeteksinya itu Mayoritas dari Gambar tersebut Misalkan Kalau misalkan Memang Ada gambar Hutan Dan ada gambar Pantai Kalau misalkan Di merge Kemungkinan besar Kan ada Ada gambar Pohon Jadi mungkin Kemungkinan besar Dia akan mendeteksi Akan ada Pohon Dan akan ada Laut Jadi Kata-katanya itu Akan Menggambungkan Kondisi dari Gambar tersebut Dari Mas Hilman Ada Yang pertambahan Gak Masih di mute Masih di mute Mas Hilman Oh maaf Ya Kurang lebih Ini sama Sama sih mas Soalnya kan Emang Kalau image Begitu ya Disini Kebutuhan juga pakai Softmax Jadi Bisa di Model bisa menangkap Kalau Image itu Yang Apa sih namanya Yang kebanyakan Muncul itu Gambar apa Jadi bisa digenerate Dengan caption Yang ada tulisannya Dari gambar-gambar Yang Mendominasi Dari gambar tersebut Mungkin ada Masukan Saran Dikit dari saya Tadi kan kalian Sudah banyak Step preprocessing Mungkin Untuk Case pertanyaan Atau sebelumnya Mungkin bisa ditambahin Case-nya Di preprocessing Kalian Jadi Kalau ada satu image Memiliki dua objek Bisa Kalian bisa Pecah Bisa kalian potong Soalnya Di antara kedua image Pasti ada kontras Yang sangat tinggi Jadi bisa kalian Pecah kedua image Tersebut Jadi Dataset yang Berbeda Itu saran Dari saya Kalau Kalau misal Gini Setelah dia Modeling Captionnya itu Digenerate Kedalam image Bisa gak Kira-kira Gimana mas Maaf Agar bikin pertanyaannya Sorry Jadi Ini Misalnya Tadi kan Modelnya Ini Mendeteksi Bukan klasifikasi Tadi Ketika Ada satu image Masuk Captionnya Itu Jangan Bentuk text Tapi Itu langsung Ditempel Di gambar Itu bisa gak Di image Itu langsung Ditempel Captionnya Itu Itu bisa gak Kalau Kalau untuk Seperti itu Berarti kan Itu ada Pre-processing Untuk Apa namanya Apa istilahnya Image Itu Di Digenerate Ulang ya Maksudnya Image Digenerate Ulang Sedangkan Output Dari Dari Generate Caption ini Itu kan Sebenarnya Hanya Hanya text Inputnya Itu Image Jadi Kalau misalkan Seperti itu Captionnya Masuk Kedalam Image Itu Sepertinya Tidak Bisa Karena Goal dari Image Caption ini Itu Dia akan Men-generate By text Saja Tidak Dimasukkan Ke image Berarti Kalau misalkan Mau Seperti itu Berarti Harus ada Proses tambahan Untuk Memasukkan Kata-kata tersebut Kedalam image Yang di-input Tadi Satu lagi Mengingat Apa namanya Tadi Presentasi Teman-teman Yang sebelumnya Kualitas Dari Kamera Picture Kita itu Apakah Mempengaruhi Nantinya Dalam Deteksi Caption ini Tadi kan Ada yang Mempengaruhi Kalau Kualitas image Buruk Hasilnya Menyesuaikan Sama data Training Kalau Kalau di Project kalian Apakah Itu Mempengaruhi Hasil Sama Caption Kalian Itu Pasti Apalagi Kalau misalkan Untuk Image Caption Ini Kan Sebenarnya Kita Nge-generate Nilai Faktor Dari Setiap Pixel Jadi Kalau Gambarnya Low Resolution Itu Otomatis Mempengaruhi Output Makanya Kalau misalkan Biasanya Yang Miss Apa namanya Miss Akurasi Kemungkinan besar Itu karena Gambarnya itu Kecil Atau Jauh-jauh Objeknya Jadi Agak sulit Untuk dibaca Thank you Saya Balikin Ke Mas Afik Oke Terima kasih Mas Dari Pertanyaannya Dari Bapak Ibu Mungkin Ada Yang Ingin Bertanya Terkait Dengan Tim Empat Atau Mungkin Tim Yang Lain Boleh Di Youtube Sebenarnya Ada Yang Nanya Cuma Nggak Dilanjutin Pertanyaannya Mar Kalau Misal Apa Nggak Nggak Lanjutannya Saya Nggak Tahu Jadi Kayaknya Itu Nggak Jadi Nanya Silahkan Bapak Ada Kalau Tidak Ada Kalau Tidak Ada Yang Bertanya Kita Lanjut Ke Ini Kita Yang Terakhir Agenda Kita Yang Terakhir Agenda Kita Yang Terakhir Adalah Graduation Speech Dari Mas Dariswan Sebelumnya Saya Ngucapin Terima kasih Dulu Saya Lupa Ngucapin Terima kasih Dulu Kepada Mas Amar Dan Mas Hilman Atas Presentasinya Dan Selamat Sudah Menyelesaikan Final Project Dengan Baik Dan Selamat Sudah Resmi Menjadi Dead Oke Kita Lanjut Ke Agenda Selanjutnya Yaitu Graduation Speech Dari Mas Dariswan Silahkan Mas Dariswan Oke Thank you Sudah Diundang Ke Acara Ini Aku Ucapin Terima kasih Ke Teman-teman Ataupun Teman-teman Dari Presenter Dan Juga Bapak Ibu Yang Sudah Hadir Disini Aku Sudah Dijinin Berbagi Sharing Ikut acara Graduates Dari Haktif Aku Ingin Selamat Sembilan Tadi Sembilan 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 Teman-teman Yang Sudah Presentasi Tadi Sudah Diresmi Sama Mas Hafif Kalau Kalian Sudah Graduates Mungkin Semoga Di Next Move Kita Semua Apa Namanya Sukses Terus Mungkin Pesan Dari Saya Kita Harus Belajar Terus Ya Nanti Kedepannya Sudah Kesibukan Sendiri Jangan Pernah Berhenti Belajar Karena Kita Sedang Kita Sedang Hidup Di Jaman Perkembangannya Sudah Sudah Gak Gini Lagi Perkembangannya Sudah Exponential Setiap Minggu Mungkin Di setiap Minggu Kita Bisa Banyak Belajar Bahkan Setiap Hari Ada Hal-hal Baru Aja Yang Bisa Kita Baca Dari Forum Diskusi Dari Media Seperti Aplikasi Medium Setiap Hari Pasti Ada Artikel Yang Bisa Baca Untuk Teman-teman Yang Baru Graduate Aku Harapannya Projek Ini Jangan Berhenti Di Sini Semoga Di Kemudian Hari Aku Lihat Projek Kalian Bisa Ada Improvement Ada Perkembangan Ada Kelanjutan Sehingga Nanti Adanya Inovasi Di Komunitas Kita Di Data Science Indonesia Mungkin Itu Sampai Oke Terima Jangannya Atas Saran Sarannya Dan Terima Kasih Juga Atas Waktunya Mas Dariswan Telah Meluangkan Waktunya Untuk Graduate Kami Jangan Kapok-kapok Kalau Diundang Lagi Kesini Sebagai Judges Atau Narasumber Kami Sangat Berterima Kasih Dan Mungkin Itu Saja Untuk Acara Graduation Hari Ini Terima Kasih Atas Teman-teman Yang Sudah Hadir Disini Baik Itu Dari Alumni Instruktur Atau Bapak Ibu Hiring Partner Semoga Bisa Menjadi Insight Baru Untuk Kita Dan Juga Bisa Sebagai Sarana Kita Untuk Update Lagi Tentang Teknologi Karena Seperti Yang Dibilang Mas Dariswan Tadi Bahwa Perkembangan Teknologi Ini Sifatnya Eksponensial Sehingga Kalau Misalnya Kita Berhenti Belajar Atau Berhenti Update Kita Di Satu Titik Akan Ketinggalan Jauh Sekali Oke Mungkin Itu Aja Dari Saya Pesan Juga Kepada Para Graduate Yang Sembilan Teman-teman Sembilan Graduate Ini Jangan Meninggalkan Zoom Dulu Dari 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 Teman-teman Nanti Akan Di Assign Untuk Bertemu Dengan Hiring Partner Nanti Akan Di Assign Oleh Mbak Farah Nanti Saya Serahkan Acaranya Ke Mbak Farah Namun Sebelum Itu Saya Ingin Undur Diri Dulu Terima Kasih Atas Perhatiannya Mohon maaf Apabila Ada Kesalahan Kata Kesalahan Teknis Dan Lain Sebagainya Sampai Jumpa Lagi Di